Kabar mengejutkan kembali datang dari Sang Diva Muda Jebolan Terbaik Ajang Gangdut Indosiar, Lesti Kejora. Bagaimana tidak, dikabarkan lewat salah satu portal pemberitaan ternama di Indonesia, Lesti Kejora resmi dikontrak secara permanen oleh Partai Nasional Demokrat atau NASDEM, sebagai biduan yang akan mendampingi calon Presiden Anies Baswedan selama masa kampanye Pilpres berlangsung nanti. Seperti yang diketahui, Anies Rashid Baswedan merupakan salah satu kandidat calon Presiden yang akan bertarung di Pilpres tahun 2024 nanti. Seperti biasanya, saat masa kampanye tiba, Capres maupun Cawapres akan menyampaikan orasi visi dan misinya di depan para pendukungnya. Dan pastinya, dalam acara kampanye, pihak penyelenggara acara akan menyuguhkan hiburan kepada masyarakat, agar tidak bosan saat menghadiri acara tersebut. Di sini, Partai Pendukung Anies Baswedan yang terhimpun dari Partai NasDEM, PKS dan Demokrat, atau yang disebut Koalisi Perubahan, mempercaya Lesti Kejora untuk dikontrak secara permanen, selama calon Presiden Anies Baswedan berkampanye nanti. Bukan tanpa alasan, menurut penelusuran tim kami, alasan Lesti Kejora dikontrak panjang untuk dampingi Anies selama berkampanye, dikarenakan Lesti Kejora mempunyai daya tarik yang cukup kuat di kalangan masyarakat. Selain dari itu, istri dari aktor tampan berdarah Minang tersebut, juga mempunyai penggemar fanatik yang tersebar di seluruh pelosok negeri bahkan di mancanegara. Tentu saja, jika kabar ini benar adanya, honor kontrak Lesti Kejora di masa kampanye Anies Baswedan nanti, bukanlah sedikit, apalagi Lesti Kejora merupakan salah satu penyanyi dangdut papan atas dengan bayaran paling mahal di Indonesia. Seperti yang diketahui, tarif Lesti Kejora untuk sekali manggung, dengan membawakan 7-8 lagu, ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut dibayar lebih dari 300 juta rupiah. Jadi, dikalikan saja, berapa honor yang didapatkan Lesti Kejora selama masa kampanye Capres dan Cawapres nanti. Informasi ini, pertama kali diketahui lewat salah satu postingan di media sosial. Dalam kolom caption, penggunggah menuliskan, Lesti Kejora resmi taken kontrak dengan Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk jadi penyanyi yang akan dampingi Anies Baswedan berkampanye nanti. Sontak saja, unggahan tersebut seketika langsung diserbu oleh banyak warganet. Berbagai komentar pun turut dilontarkan oleh netizen, menanggapi postingan itu. Namun sayangnya, kabar ini belum bisa diverifikasi secara akurat, mengingat sampai detik ini Lesti Kejora maupun pihak manajementa, belum sepatah kata pun memberikan klarifikasi jelas terkait pemberitaan tersebut, antara benar atau tidaknya. Terima kasih telah menonton!